ESK Season 278, Jadi Master Puncak Berita bahwa dunia pedang akan mendirikan puncak pedang ke-9 dengan cepat menyebar di antara 8 puncak pedang besar, menyebabkan keributan besar. Kerumunan itu gempar. Bahkan kelompok Raja Surgawi yang berkultivasi di Istana 10.000 pedang terkejut. Yang lebih mengejutkan para pembudidaya pedang adalah bahwa Master Puncak dari puncak pedang ke-9 telah diputuskan. Itu bukan salah satu dari Raja Surgawi dari Istana 10.000 pedang, tetapi Suzu, seorang dewa sejati alam surgawi yang baru berada di dunia pedang selama 3 tahun. Hasil ini diluar harapan semua pembudidaya pedang. Baik itu dalam hal tingkat kultivasi, kualifikasi, koneksi atau yayasan, ada terlalu banyak pembudidaya di SWAT Lane yang berada di atas Suzimo. Belum lagi identitas penting dari Pigmaster. Banyak Raja Surgawi yang berkultivasi di Istana 10.000 pedang tidak menerima perlakuan seperti itu. Selama beberapa hari terakhir, Celestial Kings dari Myriad Swords Palace akan datang mengunjungi Gua Kediaman 8 Pigmaster setiap hari untuk menanyakan tentang masalah ini. Delapan dari mereka tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah keputusan orang tua dengan mahkota besi. Mendengar penjelasan ini, para Raja Surgawi tidak lagi mempertanyakannya. Ada tiga pembuat keputusan di dunia pedang, dan lelaki tua dengan mahkota besi adalah salah satunya. Meskipun mereka bertiga cukup tua, mereka pernah menjadi Raja Kekaisaran terkuat dari dimensi pedang, dan mereka pernah membuat reputasi tertinggi untuk diri mereka sendiri di 3.000 dimensi. Mereka bertiga memainkan peran penting dalam SWAT Rilem menjadi Super Rilem di era ini. Saat ini, para ahli yang berkultivasi di Istana Pedang Segudang, apakah mereka Raja Abadi atau Kaisar Berdaulat, kurang lebih menerima petunjuk dari ketiganya. Semua pembangkit tenaga Raja Abadi memiliki rasa hormat yang tulus terhadap lelaki tua yang dimahkotai dan dua rekannya. Delapan master puncak masih harus berurusan dengan Raja Surgawi dari Istana 10.000 Pedang. Puluhan juta pembudidaya pedang di kaki delapan puncak pedang gempar. Ada lebih dari seribu murid sejati di bawah setiap puncak pedang. Dalam hal alam kultivasi, setidaknya ada 2.000 murid warisan di delapan puncak pedang yang berada di atas Suzimo. Ada apa dengan Suzu ini? Dia hanya guru junior sister Beiming sebelumnya. Bagaimana dia menjadi master puncak pedang ke-9 dalam sekejap mata? Saya mendengar bahwa orang ini telah memahami kemampuan ilahi tertinggi, pedang pembunuh abadi. Bahkan jika dia memahami pedang pembunuh abadi, tidak perlu mengerahkan kekuatan sebesar itu, kan? Anda bahkan membuka puncak pedang ke-9 untuknya dan menjadikannya master puncak. Memang, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, Suzu ini terlalu lemah. Wang Dong, Gongsun Yu, pedang abadi Tai Lai, Ye Wuchen, dan beberapa dewa asli lainnya dari delapan puncak pedang besar juga berkumpul untuk membahas masalah ini. Li Sui dari puncak pedang iblis mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Wang, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba ingin mendirikan puncak pedang ke-9 dan membiarkan orang luar menjadi penguasa puncak-puncak pedang ke-9? Wang Tong berkata, yang saya tahu adalah bahwa Suzu memang memahami kekuatan ilahi yang tiada taranya, pedang pembunuh abadi. Kemudian, dia dibawa pergi oleh para master puncak ke istana 10.000 pedang. Setelah itu, berita tentang puncak pedang ke-9 menyebar. Setelah jeda singkat, Wang Tong tersenyum pahit dan berkata, Saudara Li, Suzu bukan lagi orang luar, tetapi master puncak dari puncak pedang ke-9. Jika kita melihatnya lagi di masa depan, kita harus menyapanya sebagai seorang murid. Huff. Li Sui tidak menjawab dan hanya mendengus. Gongsun Yu merenung dan berkata, Tidak lama setelah Suzu tiba di istana 10.000 pedang, prasasti pedang bergema bersama. Kemudian, niat pedang yang menakutkan turun. Mungkin puncak pedang ke-9 ada hubungannya dengan ini. Qin Zhong dari puncak pedang Hegemon tidak senang dan berkata dengan keras, jadi bagaimana jika prasasti pedang beresonansi bersama. Ketika Sister Bei Ming mengalami kesengsaraannya, dia juga menyebabkan SWAT Steles beresonansi bersama, tetapi saya tidak mendengar tentang Nin SWAT Peak yang didirikan untuknya. SWAT Immortal Tai Lai juga menggelengkan kepalanya dan berkata, yang paling penting, sulit untuk meyakinkan masa untuk membiarkan True Immortal of the Heaven Realm menjadi master puncak. Ini sedikit konyol. Shen Yue juga menganggup dan berkata, belum lagi yang lain, bahkan beberapa dari kita lebih kuat dari Su Zhu dalam hal kultifasi, pengalaman, koneksi, dan kemampuan bertarung. Meskipun dia memahami kekuatan ilahi yang tak tertandingi, dia masih hanya di alam surga. Roh primordialnya terbatas, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh pedang pembunuh abadi. Amitaba. Biksu Yue Jian dari puncak pedang Zen juga menganggup dan berkata, jika kita memilih seseorang di antara dewa sejati, yang paling memenuhi syarat mungkin adalah Lin Sun Zen dari puncak pedang tertinggi. Yue Wu Chen, yang juga dari puncak pedang tertinggi, tidak berekspresi. Dia hanya berkata dengan acu tak acu, sayang sekali kultifasi orang ini tidak cukup tinggi, jadi dia tidak memiliki hak untuk bertarung dengan adil dengan saya. Kalau tidak, saya ingin mengunjunginya dan belajar darinya. Dalam tiga tahun terakhir, beberapa dari mereka relatif akrab dengan Suzimo. Namun, sebelum ini, beberapa dari mereka memperlakukan Suzimo seolah-olah dia adalah tamu yang datang dari jauh, memperlakukannya dengan sopan seolah-olah mereka berasal dari generasi yang sama. Tapi sekarang, Suzimo telah menjadi master puncak dari puncak pedang ke-9, dan statusnya bahkan lebih tinggi dari beberapa dari mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal. Tentu saja, Wang Tong dan yang lainnya hanya mengerutu dan sedikit mengeluh. Mereka tidak akan benar-benar menimbulkan masalah. Bagaimanapun, ini adalah keputusan yang dibuat oleh kaisar-kekaisaran dunia pedang. Bahkan jika mereka tidak bahagia, mereka tidak bisa mengubahnya. Karena delapan master puncak tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya bisa menyetujuinya. Li Sui menjentikan kukunya dan mengeluarkan suara berdentang. Meskipun dia telah menjadi master puncak dari puncak pedang ke-9, dia harus benar-benar mampu jika dia ingin memantapkan dirinya di dunia pedang. Masa depan masih panjang. Aku ingin melihat seberapa terkenal puncak pedang ke-9 yang diciptakan untuknya di masa depan. Di antara delapan puncak pedang besar, sering ada sesi sparing dan sparing, serta kompetisi. Tapi sekarang, ada puncak pedang ke-9 lainnya. Meskipun itu setara dengan delapan puncak pedang dalam nama, itu pasti akan menarik lebih banyak kritik jika berada di peringkat terakhir dalam sesi sparing di masa depan. Setelah berita ini menyebar melalui dunia pedang, Suzy Moe dapat dengan jelas merasakan perubahan halus dalam sikap para pembudidaya pedang terhadapnya. Ketika Wang Tong dan yang lainnya melihatnya, mereka akan mengikuti aturan sekte dan menyambutnya sebagai murid. Tetapi ketika dia menatapnya, tatapannya menjadi jauh lebih jauh, dan secara bertahap menjadi dingin dan jauh. Suzy Moe tidak terkejut dengan perubahan ini. Di satu sisi, karena perubahan identitasnya yang tiba-tiba, dia setara dengan delapan master puncak. Dalam hal identitas, status dan senioritas, Wang Tong dan yang lainnya merasa sulit untuk menerimanya. Pasti akan ada kerenggangan di antara mereka ketika mereka bertemu lagi. Di sisi lain, itu karena Wang Tong dan yang lainnya pasti tidak senang dengan dia sebagai master puncak dari puncak pedang ke-9. Wang Tong dan yang lainnya tidak bisa disalahkan untuk itu. Dia baru berada di dunia pedang selama 3 tahun dan hanya seorang celestial being perfected immortal. Dia tidak melakukan apapun untuk dunia pedang, juga tidak memberikan kontribusi apapun. Namun, dia telah menjadi master puncak dari puncak pedang ke-9. Siapapun akan merasa bertentangan. Itu adalah sifat manusia. Suzy Moe dapat sepenuhnya memahami sikap Wang Tong dan yang lainnya. Tidak hanya itu, tetapi seiring berjalannya waktu, Suzy Moe memiliki kesan yang lebih baik tentang Wang Tong dan yang lainnya serta para pembudidaya pedang. Meskipun orang-orang ini tidak puas dan berkonflik di hati mereka, mereka tidak memiliki rencana licik, mereka juga tidak menemukan masalah dengannya, juga tidak mengejek atau mengejeknya. Mereka hanya tidak senang, tetapi mereka menghormati keputusan dunia pedang dan memperlakukan Suzy Moe sebagai anggota dunia pedang dan salah satu dari mereka sendiri. Namun, jika Suzy Moe ingin benar-benar mendapatkan pengakuan dari para pembudidaya pedang, itu jauh dari cukup untuk mengandalkan identitasnya sebagai master puncak dari puncak pedang ke-9. Suzy Moe tidak terlalu peduli tentang itu dan tidak ingin mengubahnya. Baginya, hal yang paling penting adalah memanfaatkan waktu yang dia miliki untuk berkultivasi di dunia pedang untuk meningkatkan level kultivasinya sebanyak mungkin. Suatu hari, dia akan kembali ke alam abadi awan ilahi dan memasuki Akademi. Bab 2772 Menciptakan puncak pedang ke-9 jauh lebih merepotkan daripada yang dibayangkan Suzy Moe. Itu adalah proyek besar dan rumit. Tata letak 8 puncak pedang telah diturunkan selama bertahun-tahun. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, seseorang dapat samar-samar melihat bahwa benua di mana 8 puncak pedang berada berbentuk seperti pedang. Di antara 8 benua berbentuk pedang, 8 puncak pedang, dan istana Myriad Swords, ada pola susunan yang tak terlihat yang terjalin di langit berbintang, membentuk susunan pedang yang kuat. Setelah sepenuhnya diaktifkan, seluruh alam pedang akan meletus dengan kekuatan membunuh yang sangat menakutkan untuk bertahan melawan musuh eksternal. Dan sekarang, selain dari 8 puncak pedang, ada puncak pedang ke-9 yang harus dibuat. Ini berarti bahwa untuk mengintegrasikan puncak pedang ke-9 ke dalam susunan pedang, tata letak aslinya harus dipatahkan. Banyak pola arai harus dihapus dan disusun ulang. Dan para pembudidaya yang mengatur susunan pedang harus setidaknya raja abadi. Hanya mengukir sebidang tanah yang cukup besar di langit berbintang sama sulitnya dengan naik ke surga. Mereka membutuhkan kaisar berdaulat dari dunia pedang untuk memindahkan bintang mati dan benua tak bernyawa dari wilayah lain di alam tinggi. Orang harus tahu bahwa bintang-bintang yang dibawa kembali tidak lebih kecil dari bintang neraka naga. Namun, ukuran benua alam pedang ke-9 jauh lebih besar daripada bintang neraka naga. Paling tidak, itu sebanding dengan wilayah alam abadi Cakrawala Surgawi. Untuk memadatkan benua seukuran alam abadi Cakrawala Surgawi, jutaan bintang akan dibutuhkan. Setelah mengumpulkan sejumlah besar bintang bersama-sama, banyak ahli kaisar berdaulat bekerja sama untuk menghancurkan bintang-bintang ini, terus menyempurnakan dan melunakannya. Faktanya, seluruh proses adalah para kaisar bekerja sama untuk menempa benua berbentuk pedang ke-9 menjadi pedang abadi yang tiada taranya. Mengumpulkan jutaan bintang, memadatkan esensi langit dan bumi, dan lebih dari 10 kaisar bekerja bersama untuk akhirnya menciptakan benua berbentuk pedang ke-9. Orang bisa membayangkan kesulitannya. Pembentukan benua berbentuk pedang ke-9 saja membutuhkan waktu lebih dari 400 tahun. Setelah itu, puncak gunung yang mengjulang ke langit didirikan di tengah benua. Suzimo menanamkan warisan dan niat pedang pemakaman dao pedang ke puncak pedang, menggabungkannya sebagai satu dengan seluruh benua. Baru saat itulah puncak pedang ke-9 benar-benar terbentuk. Setiap pembudidaya pedang yang ingin memahami pemakaman dao pedang dapat datang ke puncak pedang ini untuk memahaminya. Selama periode waktu ini, Suzimo berkultivasi saat dia mengamati evolusi puncak pedang ke-9. Para raja kekaisaran yang bekerja sama untuk menempa pedang adalah kesempatan langka baginya. Tentu saja, pembentukan puncak pedang ke-9 belum berakhir. Dia masih harus mengatur pola formasi pedang di puncak pedang ke-9, dan kemudian menggabungkan puncak pedang ke-9 dengan delapan puncak pedang besar dan formasi pedang istana 10 ribu pedang menjadi satu. Hanya dengan begitu itu akan benar-benar berakhir. Suzimo juga pernah mencoba formasi sebelumnya. Namun, dia tidak bisa mengganggu formasi pedang level ini. Dia tahu bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengatur pola formasi skala ini. Itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Pada periode waktu berikutnya, Suzimo membuka gua tempat tinggalnya sendiri di puncak pedang ke-9. Dia telah secara resmi pindah ke puncak pedang ke-9. Puncak pedang ke-9 secara resmi bernama puncak pedang pemakaman. Kitsune adalah orang pertama yang memindahkan kediaman guannya ke puncak pedang pemakaman. Dia adalah murid pertama Suzimo, jadi masuk akal baginya untuk pindah ke puncak pedang pemakaman. Namun, Lu Yun, pigmaster of killer sword pig, tidak bisa langsung menerimanya. Dia mengeluh kepada Suzimo berkali-kali tetapi Bei Ming Sue tidak bergeming. Pada akhirnya, dia hanya bisa melepaskannya. Selain Kitsune, master puncak dari delapan puncak pedang besar juga mengirim beberapa murid biasa dari alam asal arcane, alam asal bumi, dan alam asal surgawi, sehingga puncak pedang ke-9 tidak akan tampak terlalu kosong ketika baru saja didirikan. Namun, tidak ada murid sejati yang mau datang ke puncak pedang pemakaman. Di satu sisi, Suzimo hanyalah seorang celestial being perfected immortal. Lebih dari setengah murid sejati di delapan puncak pedang besar memiliki tingkat kultivasi yang sama atau lebih tinggi darinya. Mustahil bagi murid-murid sejati ini untuk menjadi murid Suzimo. Adapun immortal sempurna tahap persatuan yang tersisa, Tuhan mereka juga Raja Abadi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk pergi ke Burial Swat Peak dan menjadi murid dari celestial being perfected immortal. Di sisi lain, pembudidaya pedang yang bisa berkultivasi ke alam diri sejati telah berkultivasi di alam pedang selama bertahun-tahun. Mereka memiliki perasaan yang mendalam untuk puncak pedang mereka masing-masing dan sesama murid mereka. Secara alami, mereka tidak akan mengubah sekte dengan mudah. Akibatnya, meskipun puncak pedang ke-9 berhasil didirikan, dan beberapa murid biasa dipaksa datang oleh delapan master puncak agung untuk menjaga penampilan, itu masih dingin dan sepi. Hanya ada dua dewa sempurna di puncak pedang pemakaman. Mereka adalah Suzimo dan Kitsune. Satu tahap kesatuan disempurnakan abadi, surgawi lainnya menjadi abadi yang disempurnakan. Di mata pembudidaya pedang lainnya, itu terlalu lusuh dan bahkan sedikit sedih. Keduanya dari Burial Swat Peak tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, mereka menikmatinya. Baik master dan murid fokus pada kultivasi. Mereka merasa bahwa lebih baik memiliki lebih sedikit orang di sekitar. Berita tentang pendirian puncak pedang ke-9 telah menyebar sejak lama. Selama periode ini, para pembudidaya dari alam lain kadang-kadang datang untuk memberi selamat kepada mereka, dan bahkan secara khusus membawa hadiah. Sebagian besar alam ini adalah alam tingkat menengah dan tingkat rendah di sekitarnya. Alam tingkat rendah seperti alam blueski, alam obat abadi, alam harta karun, dan alam pedang bintang tujuh tidak memiliki kaisar-kekaisaran untuk mengawasi mereka. Para pembudidaya terkuat di alam ini adalah raja abadi. Meski begitu, orang bisa melihat kekuatan dan pengaruh dari alam pedang. Jika alam tingkat rendah ini ingin bertahan hidup di alam yang lebih tinggi, mereka harus mengikatkan diri ke alam super atau berteman dengan salah satu alam super terdekat atau alam yang lebih tinggi. Jika tidak, konflik sekecil apapun atau peristiwa tak terduga dapat membawa bencana ke alam tingkat rendah ini. Lagi pula, Raja Surgawi kelas atas mampu memusnahkan alam tingkat rendah. Untuk menunjukkan ketulusan mereka, alam tingkat rendah ini sebagian besar mengirim raja abadi dengan hadiah untuk dikunjungi secara langsung. Ketika mereka melihat bahwa penguasa puncak dari puncak pedang ke-9 hanyalah seorang dewa surgawi muda yang disempurnakan, mereka semua tercengang. Jika bukan karena Lu Yun dan perkenalan para penguasa puncak lainnya dan fakta bahwa Suzy Mo duduk berdampingan dengan para penguasa puncak lainnya, para raja abadi tidak akan mempercayainya sama sekali. Setelah mengkonfirmasi identitas Suzy Mo, meskipun mereka semua adalah raja abadi, mereka tetap sopan kepada Suzy Mo. Terlepas dari keterkejutan mereka, raja-raja abadi tidak berani menunjukkan tanda-tanda penghinaan. Meskipun Suzy Mo hanyalah seorang abadi sejati, dia memiliki seluruh alam pedang di belakangnya. Itu adalah pencegahan yang datang dengan menjadi penguasa puncak pedang ke-9. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Suzy Mo hanyalah seorang celestial being perfected immortal, tetapi raja-raja abadi yang datang mengunjunginya harus memperlakukannya dengan hormat. Tidak heran Lu Yun mengatakan bahwa menjadi penguasa puncak adalah jimat pelindung baginya. Setidaknya di alam tingkat menengah dan tingkat rendah, tidak ada yang berani bergerak melawannya. Dari perspektif tertentu, status Suzy Mo saat ini bahkan lebih tinggi dari Patriark Akademi Alam Abadi Surgawi. Bab 2773. Waktu terbang. Tanpa sadar, Suzy Mo sudah berada di dunia pedang selama seribu tahun. Puncak pedang ke-9 telah menyatu dengan sempurna ke dalam dunia pedang, membentuk pola sembilan puncak pedang yang mengelilingi istana pedang segudang. Tentu saja, kekuatan keseluruhan dari puncak pedang ke-9 jauh lebih rendah daripada delapan puncak pedang dan tampaknya tidak sesuai dengan namanya. Selama seribu tahun terakhir, meskipun ada beberapa murid biasa dari esensi mistik, esensi bumi dan esensi surga yang datang untuk berkultivasi, tidak satupun dari mereka telah mencapai alam diri sejati. Oleh karena itu, hanya ada dua dewas sempurna di puncak pedang ke-9. Setelah memasuki True Self Realm, kecepatan kultivasi seseorang akan menurun drastis dan akan lebih sulit lagi untuk menembus alam kecil. Meskipun Kitsune telah berada di alam diri sejati selama seribu tahun, ranah kultivasinya tetap sama seperti sebelumnya dan tidak meningkat banyak. Itu sama untuk Yun Ting dari Extreme Sword Peak. Waktu yang dihabiskan di True Self Realm akan diperbesar tanpa batas. Kadang-kadang, bahkan beberapa paragon dan inkarnasi monster akan terjebak di alam selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun tanpa bisa maju. Namun, situasi Suzymo sedikit istimewa. Dalam keadaan normal, kecepatan kultivasinya akan melambat setelah menyerap semua energi di makam Kaisar. Namun, seribu tahun yang lalu, dia menggabungkan dua manual terlarang dan menciptakan pemakaman pedang dao. Selama bertahun-tahun, yang dia lakukan hanyalah mengubur banyak sekali pedang dao di alam pedang di pedang dao miliknya sendiri, dan itu akan terus memperkuat dan meningkatkan kultivasinya. Pedang daonya seperti makam yang mengubur ribuan pedang. Itu juga karena tubuh King Lian sehingga tidak ada konflik bahkan setelah mengubur begitu banyak pedang dao. Lebih penting lagi, ketika Suzymo memegang pedang kingping dan mendapat dukungan dari benih bodi, dia akan dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dalam mengolah pedang dao. Pedang kingping dapat membantu Suzymo memahami pedang dao secara maksimal. Karena Kitsune mengolah wudao dan memadatkan marsial spirit tipe pedang, Suzymo lebih rendah dari Kitsune dalam hal bakat pedang dao. Namun, dalam arti tertentu, keberadaan pedang kingping dapat menggantikan peran roh bela diri tipe pedang. Selama seribu tahun terakhir, banyak pembudidaya telah naik dari alam bawah dan mendarat di dunia pedang. Namun, hampir semua pembudidaya yang naik dari alam bawah tersebar di delapan puncak pedang besar. Ada sangat sedikit pembudidaya yang turun di puncak pedang ke-9. Alasan utamanya adalah bahwa puncak pedang ke-9 tidak memiliki harta tak tertandingi yang dapat mengumpulkan ki langit dan bumi dan mengubahnya menjadi ki pedang yang kuat. Seolah-olah ada pohon ilahi di tengah alam surgawi. Ada juga persik abadi dan pohon buah ginseng di alam abadi sembilan cakrawala. Harta tak tertandingi seperti itu sangat langka di dunia. Sebagian besar dari mereka sudah ditempati oleh alam yang kuat. Harta tak tertandingi yang cocok untuk dunia pedang bahkan lebih sulit ditemukan. Misalnya, jika pohon persik keabadian dan pohon buah ginseng dipindahkan ke dunia pedang, mereka tidak akan banyak berguna dan mereka tidak akan dapat mengubah ki esensi bumi surga menjadi ki pedang. Selama seribu tahun, Su Zimo akan mencoba berkomunikasi dengan tubuh utama Wu Dao sesekali. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Dia tidak tahu apakah tubuh sejati Wu Dao dan Voit Yaksa telah berhasil memasuki Gos Dao atau jika mereka menghadapi bahaya. Alam hantu benar-benar berbeda dari alam neraka. Karena alam neraka rusak dan hukumnya tidak lengkap, tidak ada kaisar agung, bahkan kaisar kekaisaran pun tidak. Oleh karena itu, tidak ada makhluk hidup yang dapat mengancam tubuh sejati Wu Dao. Tapi alam hantu berbeda. Ada banyak kaisar kekaisaran di alam hantu, dan bahkan ada kaisar agung, ibu hantu Brahma. Voit Yaksa telah melakukan kejahatan keji di alam hantu dan dibuang ke sungai Stix oleh ibu hantu Brahma, membiarkannya berjuang sendiri. Tubuh sejati Wu Dao dan Voit Yaksa telah memasuki alam hantu bersama dan ingin meminjam Dao untuk kembali ke dunia kelas menengah. Tentu saja, bahkan jika tubuh sejati Wu Dao dan Voit Yaksa aman di alam hantu, tubuh sejati Kinglian tidak akan dapat melakukan kontak dengan mereka. Dunia kelas menengah dan alam hantu adalah dua dunia paralel dan independen. Kecuali tubuh sejati Wu Dao kembali ke dunia kelas menengah atau berada di alam yang sama, akan sulit bagi dua tubuh sejati untuk menjalin kontak di dua dunia independen. Pada hari ini, Lu Yun, Yulan dari Solitary Sword Peak dan Ilusori Sword Peak dari Feng Su mengunjunginya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Saudara Su, kamu tenang saja. Kalau terus begini, kapan puncak pemakaman pedang akan bangkit lagi. Itu benar, Feng Su menimpali. Feng Su juga berkata, biarkan saya memberitahu Anda, banyak pewaris sejati dari berbagai puncak pedang tidak menyukai Anda. Su, Zimo tidak keberatan. Kita tidak bisa terburu-buru. Warisan Sword Burial Peak ada di sana. Mari kita tunggu yang ditakdirkan. Dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Tak satupun dari keabadian sejati dari puncak pedang lainnya yang bersedia datang ke puncak pemakaman pedang. Selain itu, tidak ada harta yang dapat mengumpulkan energi, sehingga sulit bagi para kultifator yang naik dari dunia bawa untuk mendarat di sana. Jika Sword Burial Peak ingin naik dan tumbuh ke tingkat delapan puncak pedang besar, itu akan memakan waktu ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun. Saudara Su, saya punya kabar baik. Kelompok itu mengobrol sedikit lebih lama sebelum Lu Yun mengungkapkan senyum misterius. Sepertinya harta puncak pedang ke sembilan telah ditemukan. Saya baru saja menerima berita bahwa ada sepotong emas putih besar di alam penghormatan surgawi. Oh! Su Zimo sedikit terkejut. Dia pernah mendengar tentang Fast Light Profound Gold sebelumnya. Itu adalah harta tak tertandingi dengan kualitas tertinggi di antara biji logam ilahi. Mengandung energi emas yang dalam, itu berspesialisasi dalam membunuh dan secara alami kompatibel dengan pedang dao. Jika sehelai Fast Light Profound Gold bisa dimasukkan ke dalam pedang abadi, kekuatan membunuhnya akan meroket. Harta karun langka seperti itu memang sulit didapat. Yulan menganggup dan berkata, batu emas putih besar yang mendalam ini adalah harta yang paling cocok untuk puncak pedang pemakaman. Faktanya, pusat kekuatan dunia pedang tidak pernah menyerah untuk mencari harta karun yang cocok untuk puncak pedang ke sembilan selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka mendengar tentang Fast Light Profound Gold, tiga penguasa puncak tampak lebih bersemangat daripada Su Zimo. Di mana alam penghormatan surgawi? Alam ini agak asing, tanya Su Zimo. Apakah itu alam bawah? Setelah mendengar ini, ketiga pemimpin puncak memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Gubernur menggelengkan kepalanya. Tepatnya, alam penghormatan surgawi bukanlah salah satu dari alam bawah. Jika kita harus memeringkatnya, itu pasti alam super. Feng Su menjelaskan, asal-usul alam penghormatan surgawi sangat misterius. Bahkan kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Para kakek tua di dunia pedang seharusnya mengetahui sesuatu, tetapi mereka sangat merahasiakannya. Yang kita tahu adalah bahwa alam penghormatan surgawi memiliki status paling unik di antara 3.000 alam, dan itu sangat kuno. Itu mungkin lahir ketika dunia atas pertama kali ada. Selain itu, dunia atas telah melewati banyak era dan menderita banyak bencana, tetapi alam penghormatan surgawi selalu berdiri kuat dan bertahan hingga hari ini. Itu sangat kuat. Su Zemo mendecahkan lidahnya. Bab 2774 Saat menyebutkan alam penghormatan surgawi, tiga raja puncak dan raja abadi alam gua surga tidak bisa membantu tetapi terdengar sedikit hormat. Jika ada alam di antara 3.000 alam yang tidak dapat diprovokasi, itu adalah alam penghormatan surgawi. Bahkan kekuatan gabungan dari banyak alam besar mungkin tidak cukup untuk mengguncangnya. Yulan juga menganggup dan berkata, kekuatan alam pemujaan surgawi memang tak terduga. Bahkan jika seorang raja yang berdaulat memasuki alam pemujaan surgawi, dia harus berperilaku sendiri dan tidak melanggar aturan alam pemujaan surgawi. Hmm. Ekspresi Su Zemo berubah saat dia memahami makna yang mendasarinya. Apakah seorang kaisar kekaisaran mati di alam penghormatan surgawi? Dia bertanya. Ya. Lu Yun menjawab. Sejauh yang saya tahu, siapapun yang ingin memasuki alam penghormatan surgawi untuk menyelidiki rahasianya, atau yang berani menimbulkan masalah di wilayahnya, tidak akan pernah selamat. Su Zemo terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Jika itu masalahnya, maka alam penghormatan surgawi memang tempat yang misterius. Tidak hanya itu berdiri kokoh meskipun melewati begitu banyak era, tetapi bahkan alam pedang sangat waspada terhadapnya. Setelah beberapa saat, Su Zemo bertanya, jika alam penghormatan surgawi begitu kuat, mengapa begitu mudah menyerahkan Grand White Profound Gold? Saudara Su, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi alam penghormatan surgawi adalah serikat pedagang terbesar di dunia atas. Selain pasar bebas untuk semua ras, ada juga Pavilion Sky Reference. Pavilion Sky Reference menampung harta langka yang tak terhitung jumlahnya dari dunia atas. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika harta tidak ada di sana, akan sulit menemukannya di tempat lain. Lalu harta macam apa yang harus saya tukarkan dengan emas putih besar yang mendalam? Tanya Su Zemo. Ketika beberapa harta langka mencapai tingkat kelangkaan tertentu, sulit untuk memperkirakan berapa nilainya dalam hal Baturo asal. Sebagian besar waktu, barter adalah satu-satunya cara. Biji emas besar putih mendalam adalah harta karun jenis ini. Saya tidak membutuhkan harta, langsung saja ke alam penghormatan surgawi. Setelah jeda, dia tersenyum misterius. Kamu tidak perlu Baturo atau harta karun asal untuk membeli apapun dari Pavilion Sky Reference. Kamu akan lihat ketika kamu sampai di sana. Kapan kita berangkat? Tanya Su Zemo. Bagaimanapun, batu emas besar putih besar adalah harta yang disiapkan untuk puncak pedang pemakaman. Sebagai master puncak dari Burial Swat Peak, dia harus pergi ke Heaven Reference Rilem untuk melihat apapun yang terjadi. Besok pagi, kata Lu Yun. Kami hanya memberi tahu Anda sebelumnya. Kami harus bertanya kepada Lin Sun Zen dan yang lainnya nanti, kata Lu Yun. Lin Sun Zen. Terkejut, Su Zemo bertanya, dia pergi juga. Selama seribu tahun terakhir, beberapa murid yang diwarisi datang ke puncak pemakaman pedang. Lin Sun Zen telah berada di sini tiga kali. Dia tinggal di depan Swat Burial Peak untuk waktu yang lama sebelum pergi. Lu Yun mengangguk sambil tersenyum dan berkata, apakah kita dapat membeli biji emas mistik Taibai ini terutama bergantung pada Lin Sun Zen. Yu Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, Sun Zen belum memahami pedang pembunuh abadi. Dia tidak memiliki tandingan di alam kebenaran dunia pedang, tetapi di 3000 dunia, dia masih kurang ketika menghadapi roh sejati teratas. Yu Lan menggelengkan kepalanya, Sun Zen belum memahami ultus. Dia tak tertandingi di antara keabadian sejati alam pedang, iblis sejati, dan sebagainya. Roh sejati adalah istilah umum untuk makhluk hidup kebenaran satu alam. Itu termasuk para ahli kebenaran satu rilem dari segudang ras, serta dewa sejati dan iblis sejati. Feng Su berkata, perjalanan ke alam penghormatan surgawi ini mungkin merupakan kesempatan bagi Lin Sun Zen. Dia sudah lama memahami ultus ke tingkat kuasi tertinggi. Dia hanya kekurangan kesempatan. Hanya melalui penempaan dan pembaptisan pembantaian dan darah segar, pedang pembunuh abadi yang sejati dapat terbentuk. Kata Yu Lan, tidak peduli apa, Sun Zen saja mungkin tidak cukup untuk mendapatkan emas putih besar yang mendalam. Kita akan membutuhkan upaya gabungan dari murid sejati puncak dari delapan puncak pedang. Jangan khawatir, saudari junior Yu, Lu Yun meyakinkan. Wang Tong dari Carnage Sword Peak telah meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempurnya selama bertahun-tahun. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Lin Sun Zen kali ini. Shen Yue dari ilusori Sword Peak juga akan ikut, tambah Feng Su. Su Zemo tahu bahwa akan ada pertempuran antara puncak keabadian sejati dalam perjalanan ke alam hormat surgawi ini. Lu Yun dan yang lainnya tidak memasukkan Su Zemo dan puncak pemakaman pedangnya dalam percakapan mereka, tapi itu bukan karena mereka meremehkannya. Sebaliknya, itu karena Su Zemo hanya abadi sejati di alam Empirean. Mereka berdua benar-benar abadi, tetapi jarak antara alam Empirean dan alam Dong Su adalah dua alam utuh. Di mata mereka, bahkan jika Su Zemo telah memahami Ultus, dia tidak akan mampu melepaskan kekuatan sebenarnya dari seni tempur. Dia jauh dari puncak abadi sejati. Pagi selanjutnya, Su Zemo tiba di Istana Miriat Swats pagi-pagi sekali dengan Kitsune di belakangnya. Dia tidak perlu menunggu lama sebelum dia tiba dengan Wang Tong dan Feng Su dengan Shen Yue. Tampaknya dunia pedang sangat mementingkan perjalanan ke alam hormat surgawi ini. Selain Lu Yun, karena Sword Peak hanya membawa Wang Tong, alam Dong Su Puncak yang benar-benar abadi. Itu sama untuk puncak pedang lainnya. Gong Sun Yu dari puncak pedang lima elemen, pedang abadi Tai Lai dari puncak pedang tertinggi, Li Sui dari puncak pedang iblis, Bik Su Jue Jian dari puncak pedang Zen, dan Kin Zong dari puncak pedang hegemon. Yun Ting berkultifasi pintu tertutup dan tidak menemani mereka. Yu Lan dan Lin Sun Zen dari Great Sword Peak adalah yang terakhir tiba. Su Zemo belum pernah berinteraksi dengan Lin Sun Zen sebelumnya dan hanya melihatnya dari jauh. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dari dekat. Lin Sun Zen memang sangat cantik, sebanding dengan empat peri. Namun, wajahnya tanpa ekspresi dan temperamennya dingin. Dia tidak melihat sekeliling setelah kedatangannya dan memancarkan aura yang tidak bisa didekati. Dia tidak menyapa siapapun. Pada saat ini, Lin Sun Zen sepertinya memperhatikan tatapan Su Zemo dan tiba-tiba mendongak. kemudian, Lin Sun Zen sedikit menganggup ke arah Su Zemo. Itu adalah sesuatu yang membuat Su Zemo lengah. Tertegun sejenak, dia tidak membalas sapaan itu. Pada saat dia bereaksi, Lin Sun Zen sudah menarik pandangannya. Meskipun bingung, Su Zemo tidak memikirkannya. Semua orang dari Celestial Referend Realm telah tiba. Terlepas dari penguasa puncak, sisa dari delapan puncak pedang semuanya adalah puncak abadi sejati. Di sisi Swat Burial Peak, Peak Lord Su Zemo hanyalah alam Empyrean yang benar-benar abadi. Berdiri bahu-membahu dengan kelompok Lu Yun agak aneh. Kultifasi Kitsune bahkan lebih rendah, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan Wang Tong dan yang lainnya sama sekali. Swat Burial Peak hanya memiliki dua keabadian sejati, jadi Su Zemo harus membawa Kitsune bersamanya ke Celestial Referend Realm untuk memperluas wawasannya. Haha! Hegemon Swat Peak tertawa terbahak-bahak. Sembilan penguasa puncak alam pedang. Sungguh pemandangan yang langka melihat kita berlima di sini pada saat yang bersamaan. Lu Yun, Master Puncak Pedang Ultimate, Yu Lan, Master Puncak Pedang Ilusi, Feng Su, Master Puncak Pedang Hegemon, Bityan Sing, dan terakhir, Su Zemo, Master Puncak Pedang Pemakaman. Ayo pergi, kakak Su, Lu Yun tersenyum. Begitu kita berada di alam penghormatan surgawi, kita akan membiarkan semua ras di dunia atas melihat penguasa puncak pedang ke sembilan kita. Ayo pergi. Kelompok Lu Yun tiba di aula teleportasi Istana Miriat Swats dan mengaktifkan formasi. Dengan kilatan cahaya, semua orang menghilang. Bab 2775. Sebagian besar alam terlalu berjauhan dan harus melintasi kosmos yang luas. Dengan demikian, sangat sedikit formasi transportasi yang dapat digunakan secara langsung. Selain itu, itu juga merupakan risiko potensial untuk membiarkan makhluk dan ras lain berteleportasi ke alam mereka sendiri sesuka hati. Tidak mudah untuk berteleportasi jarak jauh melalui kosmos. Bahkan Raja Abadi dengan kemampuan untuk menembus ruang tidak akan berani melakukan perjalanan melalui terowongan spasial sembarangan. Ada banyak bahaya yang tidak diketahui yang tersembunyi di alam semesta, seperti tanah terlarang atau lubang hitam kosmik. Bahkan Raja Abadi didapat dengan mudah binasa jika mereka tersedot ke salah satu dari mereka. Suzy Mo dan yang lainnya pergi melalui formasi transportasi di alam pedang. Lu Yun dan tiga Raja Abadi lainnya mengemudikan perahu roh melalui terowongan spasial. Lu Yun dan yang lainnya terus mengawasi peta agar tidak menyimpang dari rute sehingga mereka dapat menghindari bahaya tepat waktu. Karena jarak yang sangat jauh, dibutuhkan beberapa hari untuk mencapai alam penghormatan surgawi bahkan dengan seorang Raja Abadi yang memimpin. Perahu melaju kencang, tetapi kelompok itu masih bisa menghargai kemegahan kosmos melalui terowongan spasial. Hanya dalam luasnya kosmos mereka bisa merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Selain empat Raja Abadi, Wang Dong, Gongsun Yu, dan Pedang Abadi Tai Lai semuanya sangat bersemangat dan mengobrol dengan gembira. Mereka tidak meninggalkan alam pedang untuk waktu yang lama, dan kali ini, mereka pergi ke alam penghormatan surgawi yang misterius. Li Sui, pedang panjang hitam di punggungnya, berkata, sparing dengan sesama murid biasanya sedikit dibatasi. Aku harap kita bisa bertarung sepuasnya di alam penghormatan surgawi. Perdebatan antar murid di alam pedang sangat ketat. Tidak hanya kedua belah pihak harus berada pada tingkat kultivasi yang sama, tetapi mereka tidak dapat menggunakan seni rahasia atau bertarung sampai mati. Bahkan mereka yang mengolah dau pedang pembantaian harus menahan diri. Gongsun Yu tersenyum. Jangan khawatir, Saudara Li. Kita bisa bertarung sepuasnya di medan perang iblis. Tidak perlu menahan diri. Medan perang iblis. Di dekatnya, jantung Su Zimo berdetak kencang. Sebelum dia sempat bertanya, Lu Yun tiba-tiba menoleh ke arah Wang Tong, Gongsun Yu, dan yang lainnya. Jangan lengah. Medan perang Vien bukanlah tempat biasa. Ada banyak kekuatan besar di antara roh-roh berdosa, dan kekuatan pertempuran mereka tidak lebih lemah dari milikmu. Yulan menganggup dan berkata, Jangankan beberapa dari kalian, bahkan Lin Sun Zen harus berhati-hati di sana. Ketika saatnya tiba, Anda tidak bisa berpisah. Anda harus memastikan keselamatan Anda sendiri terlebih dahulu. Feng Su menimpali, belum lagi, Dewa Sempurna yang berani pergi ke alam penghormatan surga hampir semuanya jenius dari alamnya masing-masing. Tak satu pun dari mereka yang mudah dihadapi. Berkelahi tidak diperbolehkan di alam kehormatan surgawi, tetapi sulit untuk mengatakannya di medan perang Vien. Apa medan pertempuran iblis yang baru saja kamu sebutkan? Di samping, Su Zimo sedikit bingung. Dia tidak tahu apa hubungannya medan perang iblis dan roh berdosa dengan alam penghormatan surgawi, jadi dia tidak bisa tidak bertanya. Sebenarnya, medan perang Vien adalah Lu Yun tersenyum dan hendak menjelaskan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, ekspresinya berubah dan dia melihat keluar terowongan spasial dengan ekspresi muram. Alisnya berkerut menjadi kerutan. Yang lain di alam pedang juga memperhatikan kelainan di luar. Melalui terowongan spasial, mereka bisa melihat langit berbintang di luar, diselimuti lapisan kabut darah yang samar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Saat perahu melambat, semua orang bisa melihat lebih jelas. Sungai darah merah yang lebar melayang di langit berbintang. Mayat yang tak terhitung jumlahnya melayang di dalamnya, pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Sungai darah mengalir diam-diam melalui langit berbintang tanpa akhir. Mayat di dalamnya terlalu banyak untuk dihitung, seperti butiran pasir di sungai Gangga. Itu terlalu mengerikan. Bahkan di dalam terowongan spasial, semua orang di alam pedang bisa mencium bau darah di udara. Terkejut, mereka hanya bisa meringis. Begitu banyak nyawa yang hilang. Sepintas, mungkin ada ratusan juta dari mereka. Apa yang terjadi di sini? Yulan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, menilai dari posisinya, ini seharusnya menjadi alam pedang bintang tujuh. Mem, Lu Yun mengangguk. Mayat-mayat ini semuanya adalah pembudidaya dari alam pedang bintang tujuh. Dunia pedang bintang tujuh. Antar muka ini terdengar familiar. Su Zemo berpikir keras. Segera, dia ingat bahwa ketika puncak pedang kesembilan didirikan, beberapa dunia tingkat rendah datang untuk memberi selamat, dan ada orang-orang dari dunia pedang bintang tujuh di antara mereka. Pada saat itu, itu adalah pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi dari dunia pedang bintang tujuh yang datang dengan hadiah untuk memberi selamat kepadanya. Ayo kita lihat. Lu Yun bergumam, lalu mengarahkan perahu melewati penghalang terowongan spasial dan kembali ke kosmos. Setelah tiba di langit berbintang, semua orang bisa merasakan bau darah dengan lebih jelas. Itu mencekik. Dia mengemudikan perahu di atas sungai darah dengan langkah santai. Kerumunan menundukkan kepala mereka, dan dapat dengan jelas melihat mayat-mayat yang menyedihkan mengambang di sungai darah. Beberapa dari mereka mati dengan mata terbuka lebar. Beberapa kepala mereka hancur berkeping-keping. Beberapa mayat dipotong-potong. Sebagian besar mayat milik pembudidaya Arcana Origin, Earth Origin, dan Heaven Origin yang bahkan belum membentuk buah dao. Meskipun Suzimo terbiasa melihat kematian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik melihat mayat seratus juta pembudidaya tepat di depannya. Baik Dai Yue dan Kaisar manusia telah memberitahunya tentang kebrutalan dan pertumpahan darah di dunia atas, dan dia secara pribadi mengalami banyak kesulitan di alam surga. Tapi sekarang, melihat pemandangan di depannya, dia benar-benar mengerti apa itu kekejaman dan pertumpahan darah yang sebenarnya. Para pembudidaya ini pasti sudah mati belum lama ini, kata Feng Su dengan suara rendah. Mari kita lihat ke depan, kata Lu Yun. Lu Yun berkata dengan suara rendah sambil mengarahkan perahu ke arah sumber sungai. Tak lama, tujuh bintang besar, redup, retak muncul di langit berbintang di depan mereka, lingkungan mereka diliputi warna darah. Darah masih mengalir perlahan melalui celah-celah di tujuh bintang, berkumpul di kosmos untuk membentuk sungai darah yang membentang ribuan kilometer, just now telah terbentuk. Di mana tujuh bintang pernah berada adalah alam pedang bintang tujuh. Namun, dunia telah menjadi puing-puing, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya terombang ambing di sungai darah. Tidak akan lama sebelum tujuh bintang besar benar-benar hancur dan menghilang dari kosmos yang tak terbatas. Keheningan menguasai kapal. Semua orang menata pemandangan di depan mereka untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Yulan menghela nafas. Alam pedang bintang tujuh telah dihancurkan, begitu saja. Kemarahan melonjak di dalam hatinya, dan dia mengepalkan tinjunya. Menghancurkan alam adalah satu hal, tetapi membantai seratus juta nyawa terlalu kejam dan tanpa hati nurani. Siapa yang bisa melakukannya? Bi Tianxing, penguasa puncak pedang hegemon, bertanya dengan cemberut. Feng Xu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh alam, tetapi untuk membunuh begitu banyak makhluk hidup, saya khawatir itu bukan pekerjaan satu orang. Beberapa alam pasti telah mengirim pasukan untuk mengepung mereka. Bab 2776 Di alam tingkat rendah seperti alam pedang heptastar, pembudidaya terkuat hanya ada raja abadi. Setiap vaksi peringkat langit di alam abadi cakrawala surgawi dapat menghancurkan alam pedang heptastar. Alam tingkat rendah seperti itu harus melangkah dengan hati-hati untuk bertahan hidup di alam atas. Mereka akan menempelkan diri mereka ke alam super atau mencoba berteman dengan alam tetangga. Meski begitu, mereka tidak bisa lolos dari bencana seperti itu. Kesadaran Luyun bergeser ke salah satu bintang. Ada gerakan di sana, katanya dengan suara rendah. Ayo kita lihat. Semua orang dari alam pedang berubah menjadi seberkas cahaya di kapal mereka dan melesat menuju bintang yang hancur. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di pinggiran bintang. Dua vaksi terkunci dalam pertempuran sengit di bintang itu. Mayat berserakan di mana-mana, dan aroma darah memenuhi udara. Di satu sisi, ada ratusan ribu pembudidaya, kebanyakan dari mereka adalah dewa abadi. Ada juga ratusan abadi sejati di antara mereka. Spanduk berkibar tertiup angin saat suara pertempuran terdengar. Di sisi lain, hanya ada sedikit lebih dari 10 ribu orang yang tersisa. Mereka dikelilingi oleh pasukan ratusan ribu pembudidaya, bermandikan darah. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Apakah itu dalam hal jumlah atau kekuatan? Itu seperti surga dan bumi. Di antara 10 ribu pembudidaya yang terperangkap, ada kurang dari 10 abadi sejati yang masih bertarung. Meski begitu, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Mereka saling melindungi dan bertarung dengan darah terakhir mereka sebelum akhirnya ambruk dalam genangan darah. Di udara, ada enam pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi dengan aura menakutkan, melihat ke bawah dengan dingin ke pemandangan ini. Jika enam raja abadi ini bergerak, para pembudidaya yang terperangkap tidak akan bertahan lebih dari satu nafas. Kenamnya hanya menyaksikan pemandangan itu dengan dingin, mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman. Ini adalah pembantaian total. Di antara para pembudidaya yang terperangkap, seorang abadi sejati ditutupi luka. Wajahnya pucat, dan auranya lemah. Dia tidak mampu lagi melawan. Namun, matanya terbuka lebar dan ekspresinya pantang menyerah. Dia mencengkram spanduk di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di udara. Pola pada spanduk sesuai dengan tujuh bintang di langit. Dari ratusan juta pembudidaya di alam pedang heptastar, hanya sedikit lebih dari 10 ribu yang tersisa, dan jumlah mereka terus berkurang. Di antara para pembudidaya yang membantai para pembudidaya dari alam pedang heptastar, gambar di spanduk itu agak menakutkan. Itu adalah mata raksasa yang sepertinya menatap para pembudidaya alam pedang. Itu orang-orang dari alam sekayai. Feng Su mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Su Zimo telah lama memperhatikan bahwa meskipun kelompok pembudidaya terlihat mirip dengan manusia, celah muncul di glabela mereka ketika mereka melepaskan seni dharma. Mereka berasal dari ras mata surgawi yang telah dia hubungi di daratan Tianhuang. Bi Tianxing berkata dengan suara rendah, Raja Abadi yang memimpin harusnya adalah Raja Mata Dingin Dunia Penglihatan Surgawi. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Ayo selamatkan mereka. Dengan itu, dia mengarahkan perahu ke medan pertempuran. Namun, Yulan menghentikannya dan berkata dengan suara rendah, Klan Mata Surgawi juga merupakan dunia yang sangat besar. Jika kita bertindak gegabu, saya khawatir kita akan menambahkan musuh kuat lainnya ke dunia pedang. Tidak perlu bagi kita untuk terlibat. Lu Yun melihat pemandangan neraka di sekelilingnya dan para pembudidaya alam pedang Heptastar yang masih berjuang mati-matian pada bintang-bintang. Lu Yun melihat sekeliling pada pemandangan neraka di sekitarnya dan para pembudidaya dunia pedang Heptastar yang masih berjuang dengan hidup mereka di planet ini. Marah dan marah, dia membalas, hanya karena dunia Skyye adalah dunia super, ia dapat membantai semua makhluk hidup dan melakukan apapun yang diinginkannya. Apakah kita harus berdiri dan melihat mereka mati karena alam pedang Heptastar bukan anak perusahaan kita? Apakah kita seharusnya menutup mata dan tidak melakukan apa-apa karena kita tidak ingin membuat musuh untuk alam pedang? Yulan tidak tahu bagaimana menanggapi pertanyaan retoris Lu Yun. Akan lebih baik jika kita datang lebih awal, kata Feng Su dengan suara rendah. Tapi begitu banyak orang di alam pedang Heptastar telah mati. Jika saya menjadi musuh dengan alam penglihatan surgawi karena 10 ribu orang ini, bukankah keuntungan tidak akan menggantikan kerugian? Lu Yun berbalik dan menatap Feng Su dengan saksama. Jadi 10 ribu atau lebih pembudidaya alam pedang Heptastar yang tersisa bukan manusia, kan? Apakah mereka pantas mati? Bi Tian Xing ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Dia tahu bahwa bukan karena Yulan dan Feng Su tidak ingin menyelamatkan orang-orang, tetapi mereka telah mempertimbangkan pro dan kontra dan berdiri di sisi alam pedang. Namun, kata-kata ini agak dingin dan tidak manusiawi. Lu Yun tiba-tiba menatap Su Zimo dengan sedikit antisipasi di matanya. Apa yang kamu katakan, Saudara Su? Ada 5 penguasa puncak yang hadir. Jika satu tetap diam dan 3 lainnya keberatan, dia tidak akan bisa melakukannya sendiri bahkan jika dia ingin menyelamatkan orang-orang. Su Zimo berkata, jika pembudidaya seperti kita harus terlalu berhati-hati bahkan ketika menyelamatkan orang, tidak ada gunanya mengolah dao pedang di masa depan. Betul sekali. Semangat Lu Yun terangkat. Yulan dan Feng Su menghela nafas pelan dengan sedikit rasa malu di wajah mereka. Keabadian sejati dari puncak pedang, seperti Wang Dong dan Gong Sun Yu, sudah lama menjadi tidak sabar. Berbeda dengan dua penguasa puncak, mereka tidak memiliki keraguan sebanyak yang mereka lakukan. Mereka masih muda dan berdarah panas, dan mereka mengolah dao pedang. Menjunjung tinggi keadilan di hati mereka, mereka harus membela ketidakadilan. Ayo pergi. Yulan dengan cepat mengambil keputusan. Setelah perselisihan singkat, lima pemimpin puncak dengan cepat mencapai kesepakatan, dan menuju ke medan perang dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap mata, semua orang dari alam pedang turun. Berhenti. Lu Yun melepaskan aura kuat dari seorang pembudidaya alam gua surga, langsung menyelimuti seluruh medan perang. Sebagian besar orang yang bertarung di medan perang adalah makhluk abadi dan abadi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat menahan kekuatan kesadaran Raja Abadi. Ada jeda sesaat dalam pertempuran ganas itu. Namun, kesadaran Raja Abadi lainnya melonjak ke depan dan menghadapi Lu Yun. Tekanan pada para pembudidaya di medan perang tiba-tiba berkurang. Itu adalah pemimpin dari enam Raja Abadi yang telah menghilangkan aura Lu Yun. Mata langit sudah lama mengamuk, jadi mereka tidak akan berhenti begitu saja. Anggota klan mata surgawi mendapatkan kembali kebebasan mereka. Ketika mereka melihat bahwa ada Raja Surgawi dari alam pedang bintang tujuh, mereka tidak memiliki keraguan sama sekali. Mereka menyerbu ke kerumunan alam pedang bintang tujuh dan memulai pembantaian. Terlebih lagi, mata langit sepertinya sudah menduga bahwa sesuatu akan segera terjadi, jadi mereka menyerang lebih ganas lagi. Mereka ingin membunuh para pembudidaya yang tersisa dari alam pedang secepat mungkin. Tidak banyak pembudidaya dari alam pedang untuk memulai, dan jumlah mereka berkurang setiap saat. Sekarang, hanya beberapa ribu yang tersisa. Ekspresi Lu Yun menjadi gelap. Sebagai Raja Abadi, dia tidak bisa memasuki medan perang dan menggertak yang lemah dengan menyerang abadi-abadi mata langit. Lu Yun menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke enam Raja Abadi dari alam mata langit. Rekan Taois dari alam mata langit, alam pedang bintang tujuh berada di ambang kehancuran. Ratusan juta nyawa telah hilang. Tolong berhenti dan jangan terlalu kejam. Dia ingin mencoba berkomunikasi dengan pembangkit tenaga listrik dari Sky Eyes Realm. Akan lebih baik jika dia bisa menghindari konflik langsung dengan alam mata langit. Jadi itu adalah penguasa Slayer Peak. Pemimpin alam mata langit, Raja Abadi dengan nama Taois, mata dingin, mengangkat alis pada kerumunan alam pedang. Sejauh yang saya tahu, alam pedang bintang tujuh tidak ada hubungannya dengan alam pedang. Yang terbaik adalah jika Anda memikirkan urusan Anda sendiri, jangan sampai Anda membawa masalah pada diri Anda sendiri. Bab 2777 Faktanya, enam Raja Abadi dari alam Sky Eyes telah lama memperhatikan kelompok alam pedang. Namun, Raja Mata Dingin tidak takut dan tidak peduli. Bahkan jika kelompok alam pedang ingin menghentikan mereka, mereka tidak akan bisa. Hanya ada empat Raja Abadi dalam kelompok alam pedang, sepuluh sisanya semuanya abadi. Sebagian besar orang di medan perang di bawah ini adalah Abadi Empirean dan Abadi Sejati. Bahkan jika keempat Raja Abadi ingin menyelamatkan para murid, mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Bagaimana mungkin sepuluh abadi sejati yang tersisa bertarung melawan ratusan ribu tentara dari alam Sky Eyes? Selain itu, bahkan jika empat penguasa puncak memutuskan untuk menyerang, enam Raja Abadi masih bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Penundaan sesaat dan beberapa ribu sisanya akan ditenggelamkan oleh pasukan Sky Eyes Rilem. Bahkan jika Lu Yun dan yang lainnya bertekad untuk menyelamatkan para murid, mengirim pesan ke alam pedang untuk bala bantuan akan memakan waktu lama dan mereka tidak akan berhasil tepat waktu. Raja Mata Dingin telah menghitung segalanya, itulah sebabnya dia begitu keras kepala. Yulan berkata dengan suara rendah, Raja Mata Dingin, aku tidak tahu permusuhan mendalam macam apa yang ada antara kalian semua dan dunia pedang bintang tujuh, tetapi tidak peduli apa, tidak perlu menjadi begitu kejam dan tidak manusiawi. Bi Tian Xing menimpali, itu benar, mata ganti mata. Anda tidak dapat mengharapkan semua orang di alam pedang bintang tujuh untuk menyinggung Anda, bukan? Raja Mata Dingin mencibir, bekas luka di antara alisnya menunjukkan tanda-tanda terbelah. Memancarkan aura dingin, dia berkata perlahan, jika Nanggu ingin melindungi muridnya dan menipuku, maka jangan salahkan aku karena melakukan pembunuhan besar-besaran. Aku akan membuatnya membayar untuk menantangku dan mengubur alam pedang bintang tujuh bersamanya. Raja Lembah Selatan adalah penguasa dari alam pedang bintang tujuh. Situasi di masing-masing dari tiga ribu alam berbeda. Beberapa alam memiliki penguasa kerajaan, sementara yang lain diperintah oleh beberapa kaisar kekaisaran. Alam pedang adalah salah satu alam seperti itu. Ada juga alam seperti alam surgawi, yang telah dipecah menjadi tiga domain utama sepanjang tahun dan tidak memiliki nama penguasa alam. Lu Yun marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, hanya karena Raja Lembah Selatan dan muridnya, kamu ingin melampiaskan amarahmu ke seluruh alam pedang tujuh bintang dan membantai ratusan juta nyawa. Kamu, Raja Mata Dingin, sedikit terlalu kejam dan tirani. Huff. Frigite I Monarch tidak kenal takut. Dia berkata dengan dingin, beginilah cara klan mata surgawi saya melakukan sesuatu. Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Raja lain dari klan mata surgawi mencibir, kamu ingin menyelamatkannya hanya dengan selusin dari kamu. Heh, heh, saya menyarankan Anda semua untuk mengurus-urusan Anda sendiri. Jangan terlibat, jika tidak, akan terlambat untuk menyesal. Dewa lain dari klan mata surgawi terkekeh. Pada saat ini, dua sosok di perahu peri berlari menuju medan perang pada waktu yang hampir bersamaan. Dalam sekejap mata, keduanya sudah bergegas ke medan perang. Salah satu dari mereka memegang pedang panjang di tangannya. Di tengah cahaya pedang yang sangat dingin, sosoknya halus dan anggun, seperti naga banjir. Itu adalah Lin Sun Zen. Lin Sun Zen memegang pedang surgawi di tangannya. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang bisa menahan ketajamannya. Darah disemprotkan kemana-mana. Satu persatu, anggota klan mata surgawi di tingkat roh sejati jatuh dari langit, mati. Dalam sekejap mata, Lin Sun Zen telah membunuh empat roh sejati puncak dari klan mata surgawi. Sosok lain mendarat di tengah Seven Star Sword Jultifator. Dia mengulurkan tangannya dan menghancurkan kepala roh sejati dari klan mata surgawi, menyelamatkan Dewa Sempurna yang membawa bendera alam pedang bintang tujuh. Sosok ini berpakaian hijau dan memiliki rambut hitam. Itu adalah Suzimo, master puncak dari puncak pedang ke-9. The Perfected Immortal yang membawa bendera Seven Star Sword Rilem disebut Meng Hao. Dia telah menemani raja surgawi dari alam pedang tujuh bintang ke puncak pedang pemakaman dengan hadiah ucapan selamat. Suzimo memiliki beberapa kesan tentang orang ini. Meng Hao dipenuhi luka, auranya lemah, dan dia kelelahan. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia hanya bertahan dengan kemauan yang pantang menyerah. Dia membawa bendera berlumuran darah di bahunya dan bersandar di atasnya. Tidak ada yang tahu apakah dia membawa bendera atau apakah itu bendera yang menopang tubuhnya yang patah. Roh sejati dari klan mata surgawi memperhatikan Meng Hao. Dia menerobos garis pertahanan dan mendekatinya. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Suzimo tidak ingin melihatnya mati di sini, jadi dia turun tangan untuk menyelamatkannya. Alam pedang, itu kamu. Mata merah Meng Hao sepertinya mengenali Suzimo. Bibirnya bergerak saat dia bergumam pelan. Kemudian, dia santai dan pingsan di tempat, tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suzimo menangkapnya dengan satu tangan dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Dia memegang bendera Seven Stars World Realm dengan yang lain, membiarkan bendera yang berlumuran darah berkibar di medan perang. Sebenarnya, Wang Dong, Gong Sun Yu, dan yang lainnya di kapal abadi tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama lagi. Namun, Raja Surgawi dari kedua belah pihak masih terkunci dalam kebuntuan. Bahkan jika mereka ingin bergerak, mereka waspada dan tidak berani bertindak gegabuh. Sekarang setelah Suzimo dan Lin Sun Zen bergabung, Wang Dong, Gong Sun Yu, dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih. Mereka tidak lagi keberatan dan bergegas turun juga. Sebagai Raja Surgawi, memang tidak pantas bagi empat Raja Puncak untuk bergerak dalam situasi saat ini. Begitu pertempuran pecah antara Raja Surgawi, mudah untuk hal-hal menjadi tidak terkendali dan meningkat menjadi perang antar alam. Baik alam pedang dan alam mata surgawi adalah alam super hebat, jadi keempat Raja Puncak sangat berhati-hati. Solusi terbaik adalah agar Lin Sun Zen dan makhluk abadi sejati lainnya turun tangan dan menyelamatkan para pembudidaya dari alam pedang bintang tujuh. Heh. Raja mata dingin mendengus ketika dia melihat Suzy Mo dan yang lainnya bergerak. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah begitu? Lu Yun, Yulan, dan yang lainnya mencibir mendengar kata-katanya. Mereka telah memindai medan perang beberapa saat yang lalu. Meskipun ada ratusan pembudidaya roh sejati di sisi mata surgawi, mereka belum pernah melihat jenius terkuat pun. Yang terkuat di antara mereka kira-kira setara dengan Wang Dong, Gongsun Yu, dan yang lainnya. Mereka sama sekali tidak mengancam Lin Sun Zen. Adapun alam pedang, selain Suzy Mo dan Kitsune dari puncak pedang ke-9, yang kekuatan tempurnya dapat diabaikan, delapan lainnya adalah abadi sejati terkuat dari delapan puncak pedang besar. Bahkan jika delapan dari mereka bertarung secara individu, mereka masih bisa menyapur ratusan ribu pasukan klan mata surgawi. Tapi sekarang, untuk menyelamatkan para pembudidaya yang tersisa dari alam pedang bintang tujuh, delapan dari mereka membentuk formasi pedang dengan serangan dan pertahanan, dengan Lin Sun Zen sebagai pemimpinnya. Formasi pedang ini adalah versi sederhana dari formasi Miriat Swords di sekitar Swat Realm. Delapan dari mereka mewakili delapan puncak pedang besar. Meskipun itu adalah versi yang disederhanakan, delapan dari mereka adalah abadi sejati terkuat. Mereka sudah lama mengingat formasi Miriat Swords. Dengan kerja tim yang hebat, mereka bisa melepaskan kekuatan penuh dari formasi pedang. Ceritan pedang bertahan di udara. Puluhan ribu aura pedang mengiris kekosongan, bersilangan antara langit dan bumi. Aura pedang membubung ke langit, tajam dan ganas, membentuk jaring pedang yang tidak bisa ditembus yang tampaknya mampu mencekik semua yang ada di jalurnya. Lin Sun Zen, Wang Dong, dan yang lainnya membentuk formasi pedang yang melindungi Suzimo, Kitsune, dan ribuan pembudidaya alam pedang bintang tujuh di tengah. Tanpa diduga, mereka mampu menahan serangan ratusan roh sejati klan Mata Surgawi dan ratusan ribu tentara klan Mata Surgawi. Tidak hanya itu, tetapi di bawah serangan gabungan dari formasi pedang segudang, roh sejati dari klan Mata Surgawi mati satu demi satu. Setiap makhluk hidup yang menerobos masuk ke dalam formasi akan digiling menjadi kabut berdarah. Bab 2778 Di medan perang, ratusan ribu tentara dari klan Mata Surgawi berkumpul bersama. Tanahnya padat, dan langit menutupi matahari. Mereka mengepung ribuan pembudidaya pedang dan menyerang dengan ganas. Tanda darah di antara alis klan Mata Surgawi terbelah seperti Mata Ketiga, memancarkan semua jenis kekuatan. Garis keturunan klan Mata Surgawi mirip dengan manusia, tetapi mereka dilahirkan dengan Mata Ketiga di antara alis mereka, yang disebut Mata Surgawi. Mata Surgawi inilah yang membuat makhluk-makhluk klan Mata Surgawi berubah sepenuhnya dan naik ke puncak puluhan ribu klan. Secara umum, Mata Surgawi di antara alis adalah tempat kekuatan terkuat dari klan Mata Surgawi berkumpul. Namun, tidak peduli seberapa keras tentara klan Mata Surgawi menyerang, mereka tidak bisa mengguncang arai pedang segudang yang dibentuk oleh delapan dewa sempurna dari alam pedang. Pertempuran itu sengit, kabut darah memenuhi udara, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Tentara klan Mata Surgawi menyerang beberapa kali, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan ketajaman arai pedang segudang. Tak lama, ada ribuan mayat klan Mata Surgawi di medan perang. Kematian ribuan klan hanyalah setetes air di lautan bagi pasukan ratusan ribu tentara. Namun, adegan ini memiliki dampak besar pada hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari klan Mata Surgawi. Di antara ribuan anggota klan Mata Surgawi yang jatuh, hampir 100 anggota klan Mata Surgawi tingkat roh sejati terbunuh. Kali ini, mereka mengepung alam pedang bintang tujuh ratusan juta makhluk, tetapi jumlah roh sejati dari klan Mata Surgawi yang mati kurang dari sepuluh. Tanpa diduga, sepuluh pembudidaya alam pedang bergabung dalam pertempuran dan mengubah situasi sepenuhnya. Roh sejati yang tersisa dari klan Mata Surgawi semuanya tampak ketakutan. Mereka menjadi lebih berhati-hati dan tidak berani menyerang sembarangan. Kecuali roh sejati dari klan Mata Surgawi yang Suzy mau bunuh di awal, dia dan Kitsune tidak memiliki kesempatan untuk menyerang setelah itu. Wang Tong, Gong Sun Yu, dan yang lainnya bergabung dengan Lin Sun Zen untuk membentuk miriat Swords Array. Mereka melindunginya, Kitsune, dan para pembudidaya pedang yang masih hidup dari alam pedang bintang tujuh di area teraman dari barisan. Delapan dari mereka bekerja sama dengan sangat baik, dan susunan pedang yang mereka bentuk kedap udara. Pedang Pembantaian Dao, Pedang Lima Elemen Dao, Pedang Ekstrim Dao, Pedang Absolut Dao, Pedang Ilusi Dao, Pedang Hegemon Dao, Pedang Setan Dao, Pedang Zen Dao. Dengan bantuan dari seribu pedang arai, Lin Sun Zen dan enam dewa sempurna tingkat atas lainnya melepaskan delapan pedang Dao ke batas mereka. Pedang Ki melonjak, niat pedang melonjak, dan kecemerlangan yang mempesona terjalin satu sama lain. Sulit bagi puluhan ribu tentara perlombaan mata surgawi untuk menyerang. Su Zimo, yang berada di dalam, tidak memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bergegas keluar. Dia bisa menghancurkan formasi pedang ini dan bergegas keluar, tetapi tidak perlu untuk itu. Jika delapan dari mereka membuka formasi pedang dan membiarkannya keluar, operasi formasi pedang pasti akan mengungkapkan cacat. Sekarang pertempuran itu intens, langkah ini mungkin menjadi bumerang, dan formasi pedang mungkin dikalahkan oleh ras mata surgawi. Su Zimo melihat bahwa Lin Sun Zen dan tujuh lainnya telah bergandengan tangan untuk membentuk formasi seribu pedang, yang telah menghentikan ratusan ribu makhluk klan mata surgawi. Tidak ada bahaya, jadi dia tidak bergerak. Faktanya, sebagai penguasa puncak dari puncak pedang pemakaman, dia secara alami mengolah formasi seribu pedang ini. Namun, Lin Sun Zen dan tujuh lainnya telah berlatih formasi pedang bersama selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki kerja tim yang hebat. Setelah memasuki medan perang, mereka segera membentuk formasi pedang dan tidak memberinya kesempatan untuk bergabung. Jika dia bergabung sekarang, formasi pedang juga akan berhenti, dan cacat akan muncul. Suzimo dan Kitsune berkelok-kelok melalui kerumunan pembudidaya Seven Star Sword Realm, menempatkan banyak pilroh di tangan para pembudidaya pedang dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Di udara, Lu Yun, Yulan, dan empat lainnya memasang ekspresi tenang. Mereka tidak terkejut dengan adegan ini. Tidak jauh, wajah enam raja klan mata surgawi berangsur-angsur menjadi gelap. Adegan di depan mereka memang melebihi harapan mereka. Biasanya berbicara, dengan metode klan mata surgawi, mereka akan memiliki keuntungan yang jelas terhadap sebagian besar makhluk hidup dari tingkat yang sama. Selain itu, klan mata surgawi memiliki keunggulan dalam jumlah. Ini adalah situasi yang benar-benar sepihak. Di antara sepuluh abadi sejati dari alam pedang, ada satu di Unity dan satu di Rana Empirean. Apa yang bisa mereka lakukan? Tetapi Raja Mata Dingin tidak menyangka bahwa dari sepuluh keabadian sejati yang mereka temui, selain Suzimo dan Kitsune, delapan lainnya semuanya jenius di antara keabadian sejati. Di antara mereka, Lin Sun Zen adalah yang paling abadi dari alam pedang. Tentu saja, alam mata surgawi memiliki elit abadi yang serupa, tetapi pertempuran untuk menghancurkan alam pedang bintang tujuh sudah mendekati akhir. Abadi sejati yang telah hadir sudah lama pergi. Jika dia ada di sini, dia akan mampu menghancurkan formasi pedang dari delapan keabadian sejati. Raja Mata Dingin melihat ke medan perang dengan ekspresi tidak pasti, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Situasi secara bertahap menjadi lebih jelas. Jika dia tidak memberi perintah untuk berhenti sekarang, semakin banyak klan mata surgawi akan mati di sini. Berhenti. Raja Mata Dingin tiba-tiba berteriak. Lega, ratusan ribu mata surgawi mundur dari medan perang. takut mereka akan terjebak dalam formasi pedang yang menakutkan. Raja Mata Dingin mengepalkan tinjunya di belakang punggungnya dan perlahan berbalik ke kelompok Lu Yun. Kamu abadi sejati dari alam pedang pasti memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Jika saya tidak salah, delapan ini adalah abadi sejati terkuat dari alam pedang. Lu Yun menjawab dengan dingin, aku sudah memperingatkanmu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena buta. Hahaha. Raja Mata Dingin tertawa terbahak-bahak, tatapannya dingin. Mata surga di antara alisnya terbuka, memancarkan aura yang menusuk tulang. Tiga Mata Raja Mata Dingin menatap kelompok Lu Yun dan mengangguk. Bagus-bagus-bagus. Aku akan mengingat mereka. Ekspresi Lu Yun membeku, niat membunuh memancar dari tubuhnya. Aku memperingatkanmu, Frigit I King, kamu adalah Raja Puncak. Sebaiknya kamu tidak mencoba sesuatu yang lucu dengan mereka. Ada aturan tak terucapkan di antara alam besar, terutama yang super. Secara umum, pembangkit tenaga listrik dari alam utama tidak akan menyerang pembudidaya alam yang lebih rendah. Itu terlalu berbahaya dan mudah bagi mereka untuk kehilangan kendali. Jika Raja Mata Dingin mengabaikan statusnya dan menyerang Lin Sun Zen, Kaisar Kekaisaran Alam Pedang akan memiliki alasan untuk melakukan hal yang sama. Ketika itu terjadi, Kaisar Kekaisaran Sky Rilem tidak akan hanya duduk dan menonton. Saat situasinya meningkat, itu pada akhirnya akan meningkat menjadi perang antara Kaisar Kekaisaran atau bahkan Perang Kerajaan. Jika itu adalah pertempuran antara rekan-rekan dari tingkat yang sama, bahkan jika satu pihak menderita kerugian besar dan membenci yang lain, mereka tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena lebih rendah. Raja Mata Dingin Mendengus. Jangan khawatir, saya tidak perlu melakukan apapun terhadap Anda para pembudidaya pedang. Apakah menurutmu Sky Rilemku tidak memiliki roh sejati yang kuat? Lu Yun, Yulan, dan penguasa puncak lainnya mengerutkan kening pada saat yang sama, seolah menyadari sesuatu. Raja Mata Dingin melanjutkan, Jika aku tidak salah, kalian berempat membawa sepuluh makhluk abadi ini ke alam penghormatan surgawi. Lu Yun dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi hati mereka tenggelam. Mereka hanya membawa sepuluh abadi sejati, dan delapan dari mereka adalah abadi sejati puncak. Mereka kemungkinan besar pergi ke alam penghormatan surgawi. Ini tidak bisa disembunyikan dari Raja Mata Dingin. Raja Mata Dingin menyeringai, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kita lihat saja. Aku akan mengingat dendam hari ini, tapi aku punya nasihat untukmu sebelum kita berpisah. Darah klanskayai tidak akan ditumpahkan dengan sia-sia. Dengan itu, Raja Mata Dingin meninggalkan alam pedang bintang tujuh dengan pasukannya yang berjumlah ratusan ribu, dengan cepat menghilang ke alam semesta. Bab 2779 Meskipun tentara telah pergi, alam pedang Heptastar tidak dapat diselamatkan. Hanya ada beberapa ribu pembudidaya dan murid yang tersisa. Tidak ada Raja Abadi di antara mereka, dan hanya tujuh abadi sejati yang selamat. Meng Hao telah sadar kembali berkat perawatan Suzimo. Cedera internalnya berangsur-angsur membaik, dan sedikit warna telah kembali ke wajahnya. Terima kasih, para senior dari alam pedang, atas bantuanmu. Meng Hao dan yang lainnya membungkuk kepada Suzimo dan yang lainnya segera setelah mereka sadar. Namun, sebagian besar pembudidaya yang selamat masih belum pulih dari keterkejutan. Mereka melihat mayat di sekitar mereka dengan mata tak bernyawa dan ekspresi mati rasa. Ini adalah pukulan besar bagi mereka. Suzimo memandang Meng Hao dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa klan mata langit datang? Raja Mata Dingin telah menyebutkannya sebelumnya, tetapi dia tidak menjelaskan secara rincin. Tidak ada seorang pun di alam pedang yang tahu penyebab malapetaka itu. Meng Hao terdiam sesaat sebelum dia perlahan berkata, kakak senior Lisuan dikejar oleh roh sejati klan mata surgawi di medan pertempuran iblis alam surgawi. Kakak senior Lisuan terpaksa melakukan serangan balik dan membutakan roh sejati klan mata surgawi. Biasanya berbicara, ketika seseorang mencapai alam abadi sejati, mereka dapat pulih bahkan jika tubuh hancur, apalagi mata yang buta. Tapi mata langit berbeda. Mata langit adalah bagian terkuat dari klan mata langit dan persimpangan dari banyak seni tempur. Sekali rusak, sangat sulit untuk dipulihkan. Huff. Gongsun Yu mendengus. Dia tidak hanya gagal membunuh orang lain, dia bahkan membutakan mata langitnya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Jika itu aku, aku akan membutakan mata langitnya dan mengambil nyawanya. Meng Hao melirik Gongsun Yu dan membuka mulutnya untuk berbicara. Pada akhirnya, dia hanya menghela nafas pelan. Sebagai abadi sejati dari alam pedang, Gongsun Yu secara alami memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Kakak senior Lee Xuan hanya abadi sejati dari alam pedang Heptastar. Dia tidak akan berani menyinggung klan mata langit. Dia hanya membutakan mata langit karena ketidakberdayaan. Lu Yun mengerutkan kening, Vian Battlefield adalah pertarungan antara roh-roh sejati dengan level yang sama. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain bahkan jika kamu kehilangan nyawamu, apalagi terluka. Mungkinkah hanya karena roh sejati dari klan Mata Surgawi Buta, alam Mata Surgawi memimpin pasukan untuk membantai makhluk hidup di alam ini? Roh sejati dari Heaven Ayes itu adalah putra dari Frigate Iking. Tidak heran. Yu Lan dan yang lainnya saling memandang dan bergumam. Meng Hao melanjutkan, kakak senior Lisuan tahu bahwa dia mendapat masalah. Dia segera kembali ke dunia pedang bintang tujuh dan melaporkan masalah ini kepada guru. Pada saat yang sama, kirim surat dari Raja Mata Dingin kepada guru, memintanya untuk menyerahkan kakak senior Lisuan. Master yang Meng Hao bicarakan adalah Raja Dunia Pedang Tujuh Bintang, Raja Lembah Selatan. Tuan tahu bahwa kakak senior Lisuan tidak bisa disalahkan untuk ini. Namun, guru juga tahu bahwa Raja Mata Dingin tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jadi, dia mengatur agar kakak senior Lisuan diam-diam melarikan diri, dan kemudian mengirim pesan ke dunia besar untuk meminta bantuan. Lu Yun, Yu Lan, dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menganggup dalam hati. Wang Siu dari Lembah Selatan layak menyandang gelar sebagai pedang abadi, dan dia memang memiliki tanggung jawab untuk menjadi penguasa sebuah kerajaan. Dia mencoba yang terbaik untuk melindungi murid-muridnya, dan tidak mengkhianati mereka. Jika mereka berada di posisinya, mereka tidak akan bisa memikirkan solusi yang lebih baik. Pada titik ini, Meng Hao berhenti, seolah mengingat sesuatu. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia terengah-engah seolah-olah dia tercekik. Suzimo dengan lembut melantunkan beberapa nyanyian Buddhis, secara bertahap menenangkan pikiran ketakutan Meng Hao. Meng Hao menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, siapa yang mengira bahwa Raja Mata Dingin telah tiba di sini dan menutup dunia pedang bintang tujuh. Kakak senior Li Suan tidak hanya mati, tetapi pesan guru tidak bisa keluar. Salah satu. Ini membuat Raja Mata Dingin marah, dan dia menutup dunia pedang bintang tujuh, berniat membunuh setengah dari penghuninya sebagai hukuman. Pada titik ini, Meng Hao tidak bisa melanjutkan. Para pembudidaya pedang Seven Star Sword World lainnya juga meneteskan air mata, diam-diam meneteskan air mata. Lu Yun dan yang lainnya menghela nafas pelan dengan ekspresi rumit. Raja Lembah Selatan tidak mau menyerahkan bahkan satu murid pun, apalagi membunuh setengah dari penduduk dunia pedang bintang tujuh. Para pembudidaya dari dunia pedang tujuh bintang mengolah Dao Pedang. Mereka lebih suka patah daripada membungkuh, dan tidak akan pernah menyerah sampai mati. Raja Lembah Selatan pasti akan memimpin pembudidaya pedangnya untuk melawan dan bertarung sampai mati. Meskipun hanya ada beberapa ribu yang tersisa, Meng Hao dan yang lainnya tidak menyerah. Mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk melawan klan Skayai. Di mata Raja Mata Dingin, makhluk dari dunia tingkat rendah seperti dunia pedang bintang tujuh hanyalah semut. Beraninya mereka menipu dan melawan dia. Dalam kemarahannya, dia memerintahkan pemusnahan seluruh dunia. Di mata Raja Mata Dingin, bahkan jika dia menghancurkan seluruh dunia dan membantai ratusan juta nyawa, itu tidak lebih dari menginjak beberapa semut dengan satu langkah. Yulan menghela nafas pelan, Raja Lembah Selatan dikenal karena sifatnya yang sopan dan baik hati. Sayangnya, aku tidak menyangka malapetaka seperti itu menimpanya. Lu Yun berkata dengan dingin, Raja Mata Dingin terlalu kejam. Dia membantai seluruh dunia hanya karena putra bungsunya dibutakan karena mata langitnya lebih lemah dari yang lain. Petik 2. Bitian Sing berkata, tindakan Raja Mata Dingin juga merupakan sinyal kuat bagi dunia lain. Dia ingin mereka takut pada alam langit dan tidak berani memprovokasi mereka. Yulan berkata, sejauh yang saya tahu, ada roh sejati di alam sekayai yang lahir dengan mata yin yang dan telah memahami seni tempur tertinggi. Kekuatan tempurnya menakutkan. Di antara semua roh sejati di alam atas, dia mungkin masuk lima besar. Raja Mata Dingin sudah menduga bahwa kita akan pergi ke alam sumpah surga. Jika kita bertemu dengan klan sumpah surga di sana, itu akan merepotkan. Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, ada lebih dari satu roh sejati di alam sekayai yang telah memahami seni tempur tertinggi dalam kehidupan ini. Bitian Sing berkata, Mata surga klan sumpah surgawi memungkinkan mereka untuk memahami seni tempur jauh lebih baik daripada ras lain. Setiap kehidupan, alam sekayai akan melahirkan setidaknya satu roh sejati yang telah memahami seni tempur tertinggi. Apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa kita akan kembali sekarang? Feng Su mengerutkan kening, kami sudah di sini, kurang dari tiga hari lagi dari alam sumpah surgawi. Lu Yun, Yulan, dan Bitian Sing terdiam dengan sedikit keraguan. Feng Su menambahkan, selain itu, kita akan pergi ke alam sumpah surgawi untuk emas mistik putih besar. Jika kita melewatkannya, siapa yang tahu kapan kita akan melihatnya lagi? Yulan berkata, berkelahi dilarang di alam sumpah surgawi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi jika kita ingin menukar emas mistik, Sun Zen dan yang lainnya harus memasuki medan perang iblis. Yulan menatap Lin Sun Zen, Wang Tong, dan yang lainnya dengan cemas. Jangan khawatir, Tuan, kata Lin Sun Zen lemah. Jika kita mengalami bahaya di medan perang, kita akan segera pergi. Tepat, dengan medali sumpah surgawi, kita bisa pergi kapan saja. Tidak akan ada bahaya, tambah Wang Tong. Yulan mengangguk setelah berpikir, Baiklah, karena kita sudah sejauh ini, kita harus mengunjungi alam sumpah surgawi. Akan lebih baik jika kita bisa menukar emas mistis, tetapi tidak perlu memaksanya jika kita tidak bisa. Bab 2780 Feng Xu melihat ribuan pembudidaya pedang yang tersisa di alam pedang heptastar dan mentransmisikan, bagaimana dengan mereka. Jika mereka segera pergi, pasukan Sky Gazerilem kemungkinan besar akan kembali. Selanjutnya, pembudidaya Seven Star Sword World yang tersisa terluka parah dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tanpa perlindungan alam pedang heptastar, para pembudidaya pedang rentan terhadap bencana lain, bahkan jika pasukan alam tatapan langit tidak kembali. Setelah berpikir sejenak, dia memandang Meng Hao dan yang lainnya dan bertanya dengan suara rendah, alam pedang heptastar telah dihancurkan. Apa rencanamu mulai sekarang? Apakah kamu bersedia bergabung dengan kami? Meng Hao dan abadi sejati lainnya saling memandang dan mengangguk setelah beberapa saat ragu-ragu. Tanpa perlindungan alam pedang, mereka akan menjadi pembudidaya berkeliaran tanpa status. Mereka akan menjadi dakwit tanpa akar di alam semesta tanpa batas dan bisa mati kapan saja. Kosmos tak terbatas dari dunia atas seperti hutan gelap, penuh dengan bahaya dan bahaya. Bahkan jika mereka bertemu dengan sekelompok bandit berkeliaran, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka dengan kekuatan mereka saat ini. Terima kasih telah menerima kami, senior. Meng Hao dan pembudidaya pedang lainnya membungkuk. Lu Yun sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Su Zimo di dekatnya. Saudara Su, apa pendapatmu tentang membiarkan mereka bergabung dengan puncak pedang ke-9mu? Tidak banyak murid di puncak pedang ke-9, hanya dua abadi sejati. Lu Yun membantu Su Zimo dengan sedikit biaya. Saya tidak punya masalah dengan itu, tapi saya tidak tahu apakah mereka bersedia. Su Zimo memandang Meng Hao dan yang lainnya. Puncak pedang ke-9 baru saja didirikan, jadi kekuatan keseluruhannya tidak terlalu tinggi. Hanya ada dua keabadian sejati, dan sebagai Tuan Puncak, Anda dapat melihat sendiri kultifasi saya. Tujuh abadi sejati yang selamat dari alam pedang Heptastar semuanya lebih kuat dari Su Zimo. Meng Hao adalah salah satu dari tiga abadi Dongsu sejati di antara mereka. Meng Hao buru-buru melambaikan tangannya. Kamu bercanda, Tuan Puncak. Kami sudah bersyukur bahwa alam pedang telah menerima kami. Mengapa kami menolak? Sangat baik. Su Zimo mengangguk. Kalau begitu mulai sekarang, kalian adalah murid dari puncak pedang pemakaman alam pedang. Salam, Tuan Puncak. Meng Hao dan yang lainnya menahan rasa sakit di tubuh mereka dan membungkuh. Itu membuat segalanya lebih mudah. Sekarang kalian semua adalah bagian dari alam pedang, kita semua bisa pergi ke alam penghormatan surga bersama-sama. Jika Meng Hao dan yang lainnya pergi ke dunia pedang sendirian, perjalanannya akan sangat panjang dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mengikuti mereka adalah pilihan yang paling aman. Meng Hao dan yang lainnya tidak keberatan. Dengan pengecualian Meng Hao dan beberapa lainnya, sebagian besar dari ribuan pembudidaya yang hadir belum pernah ke alam penghormatan surga. Karena itu, mereka penasaran. Hanya saja, semua orang terluka parah dan bersama dengan bencana besar, mereka baru saja kehilangan rumah dan orang yang mereka cintai, jadi suasana hati mereka agak rendah. Su Zimo dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memasuki terowongan spasial dan menuju alam kehormatan surgawi. Perahu abadi itu cukup luas untuk menampung lebih dari satu juta orang. Meng Hao dan yang lainnya diam-diam sembuh di dalam, sementara Lu Yun, Yulan, dan yang lainnya berdiri di haluan dan mengobrol santai. Melalui terowongan spasial, Su Zimo memandangi bintang-bintang tak berujung di luar dalam kehaningan. Pengalamannya di alam pedang heptastar telah meninggalkannya dengan banyak emosi. Mayat yang mengambang di sungai darah telah menjadi pukulan besar baginya. Dia masih tidak bisa menghilangkan bayangan itu dari pikirannya. Lebih dari seratus juta nyawa tak berdosa telah dihapus secara paksa, begitu saja. Di alam atas yang luas dan tak terbatas, tidak ada yang peduli dengan mereka sama sekali. Penghancuran alam pedang bintang tujuh bahkan tidak akan menyebabkan riak di alam atas. Kekacauan sudah terjadi di dunia atas. Di makam kekaisaran, Kaisar Abadi Chenmu telah menyuruhnya pergi sesegera mungkin, jauh dari pusat dunia atas dan tiga ribu alam. Sebenarnya, Su Zimo sudah memikirkan jalan keluar. Karena kebangkitan Kaisar Iblis, Sekte Sky Desolation mengalami kesulitan untuk melawannya. Tidak ada yang tahu dari mana Kaisar Iblis pemusnah dunia berasal atau rahasia apa yang dia miliki. Kecuali benar-benar diperlukan, Su Zimo tidak ingin berbenturan langsung dengan Kaisar Iblis. Di Tanah Suci Kebahagiaan, Dewa Nam Brahma, juga dikenal sebagai Kaisar Boksun, semakin berpengaruh. Tidak ada tempat baginya di domain abadi sembilan cakrawala. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, perang besar pasti akan pecah di antara tiga domain. Jika dia tinggal di alam surga lebih lama lagi, dia akan dengan mudah terseret ke dalamnya. Cara terbaik adalah meninggalkan alam selestial dan pergi ke tempat yang jauh dari pusat dunia atas, jauh dari perang, dan membangun Tanah Suci. Di sana, tidak ada perbedaan antara makhluk hidup di dunia atas dan bawah. Semua ras hidup berdampingan, dan semua sama. Su Zimo ingin membuka dunia baru dan membangun Tanah Suci. Namun, pengalamannya di alam Pedang Hepta Star membuatnya menyadari bahwa jalan ini akan penuh dengan kesulitan dan bahaya. Tanpa kekuatan dan kepercayaan diri yang mutlak, dia akan dengan mudah menghadapi kehancuran bahkan jika dia membangun dunia seperti itu. Apakah kamu masih memikirkan alam Pedang Hepta Star? Lu Yun bertanya dengan lembut ketika dia melihat Su Zimo sedang sibuk. Su Zimo mengangguk. Lu Yun menghela nafas pelan. Sebenarnya, insiden seperti alam Pedang Hepta Star tidak jarang terjadi di dunia atas. Beberapa alam kaya akan sumber daya khusus dan dapat dijarah hingga bersih. Api perang menyapu seluruh dunia, dan banyak nyawa hilang. beberapa alam mendapatkan semacam harta tak tertandingi, tetapi mereka juga dapat membawa malapetaka pada diri mereka sendiri dan menyebabkan kehancuran alam mereka. Bahkan alam super mungkin tidak bisa lepas dari malapetaka jika kekacauan datang, apalagi alam rendahan seperti alam Pedang Hepta Star. kekacauan, bencana. Gumam Suzimo, sepertinya memahami sesuatu. Kamu harus tahu bahwa alam Pedang mengalami bencana besar setelah era ion. Suzimo mengangguk. Yulan, kepala Gritswetpik, telah menyebutkannya kepadanya ketika dia pergi ke Prasasti Pedang Agung untuk memahami dao. Untungnya, alam Pedang selamat dan bangkit kembali setelah beberapa zaman, menjadi alam super. Sejauh yang saya tahu, beberapa alam besar di masa lalu tidak pernah bangkit lagi setelah kemerosotannya. Beberapa bahkan hancur total dan menghilang ke sungai waktu, tanpa meninggalkan jejak. Jantung Suzimo berdetak kencang. Untuk disebut alam super, harus ada setidaknya 10 kaisar kekaisaran. Tetapi bahkan mereka tidak dapat menahan serangan gencar dan benar-benar hancur. Kekuatan macam apa dan bencana macam apa itu? Dia tidak tahu apakah penghancuran alam super ini ada hubungannya dengan bencana yang melanda ke 3.000 alam, atau apakah itu karena alasan lain. 5 hari kemudian, alam pedang akhirnya tiba di tujuan mereka. Dia mengarahkan perahu melalui terowongan spasial dan turun ke kosmos. Itulah alam penghormatan surgawi, katanya dengan suara rendah sambil menunjuk ke arah tertentu. Semua orang melihat kekejauhan, tetapi tidak melihat alam apapun. Dia mengarahkan perahu ke seberkas cahaya dan melanjutkan ke arah itu. Tak lama, perahu melambat seolah-olah menabrak tirai air, menyebabkan riak menyebar di permukaannya. Semua orang di alam pedang merasa seolah-olah mereka tiba-tiba memasuki dunia yang berbeda dari kosmos di luar. Pemandangan di depan mata mereka tiba-tiba berubah, dan mereka melihat sesuatu yang lain sama sekali. selamat menikmati.